Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan menge-review suatu mod dari MBS, ini adalah mod ZBoost mediumnya, ini untuk bodinya seperti ZBoost Cetra, maksud saya Travigo ya, ini statusnya hasil, bagi kalian yang berminat dengan modnya ini silahkan hubungi linknya dari bawah ya Oke, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, untuk penampakan modnya seperti ini, ini masih versi-versi hafal ya, jadi kalau ada bug itu wajar Dan disini juga animasinya cuma satu Dan langsungnya sih kita cek untuk fitur-fiturnya dulu Kita cek untuk lampu dekat Lampu dekatnya seperti ini ya, yang bundar itu, yang bagian lampu, tapi yang bundar itu menyala Lalu lampu jauhnya yang kecil ya Lalu kita cek untuk lampu azad, disini menyala ya Tetapi seperti biasa kurang kuning untuk lampunya Sane kanan Sane kiri juga menyala Lalu kita cek untuk wiper Untuk wiper disini sudah normal ya pergerakannya Lalu kita buka untuk pintunya, disini sudah menggunakan pintu sliding door Dan juga apakah ada animasi pintu, oh tidak ada ya, untuk animasi pintunya Lalu kita cek untuk bagian belakangnya Untuk bagian belakang ini seperti lampu sr1 legasi ya Yang generasi yang pertama itu Itu seperti ini lampunya Untuk lampu malamnya yang menyala Lampu rem Lampu mundur Sane kiri Sane kanan Azad Juga sudah menyala ya Tapi untuk lampu sannya disini juga kurang kuning ya untuk lampu sannya disini Lalu kita cek untuk bagian interiornya Untuk bagian interior ini menggunakan interior seperti jet boost Dua ya untuk interiornya disini dashboardnya ini Dan untuk pandangannya sendiri disini cukup luas dan untuk sepiannya juga sudah pas Dan untuk detailnya ini masuk banget ya untuk detailnya Dan untuk liverynya ini livery polos yang di warna biru saja Dan kita cek untuk tombol animasinya Untuk si pertama ini membuka pintu bagian belakang ini Di pintu belakangnya ini menggunakan sliding door Lalu kita tutup lagi untuk semua pintunya Dan setelah itu kita cek untuk suspensi apakah enak atau gimana Pertama kita angkat rem tangan Untuk tarikannya ini enak banget ya Tetapi juga busnya itu seperti yang jet boost kemarin yang jet boost dua itu Agak sedikit goyang-goyang ya Tetapi ini sudah agak lumayan Dan untuk remnya ini lebih enak yang ini ya Enggak terlalu ngedrift Kita coba untuk Kencangan ya Lalu kita rem apakah ngedrift Ini sudah 100 km Nah ini sudah gak ngedrift ya untuk disini Ini sudah bagus tetapi untuk mungkin lampunya ya Untuk perlampuannya ini bisa direvisi lagi Karena lampunya ini terlalu putih ya untuk lampusannya ini Dan juga disini busnya juga agak sedikit goyang-goyang Kurang stabil gitu ya Dan walaupun kita oleh tetapi enggak ngedrift ya disini sudah enak banget Dan kita berhenti disini saja oke Oh bukan masih di depan Kita mundur lagi Ini untuk pandangan dari interiornya ya Belum ada aksesoris untuk di interiornya Dan terlihat untuk kepatnya disini belum bergerak ya Untuk kepatnya disini Kita berhenti disini ada Oke Bila kalian berminat dengan modnya silahkan hubungi link yang ada di bawah ya Dan Bila kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini Bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf Saya Fabri Shabtian channel Salam Buzit Mani Sampai jumpa di video ini